Om Swastiastu Selamat siang kelas 12 Ini pertemuan pertama di pelajaran agama Hindu Dengan materi hukum Hindu dalam sultastra beda Penilaian kelas atau penilaian daring Masih sama seperti pertemuan semester lalu Dan seperti video minggu lalu Tata tertutup daring Masih sama Melanturkan doa Saraswatufuja juga sama Mari Sebelum mulai pelajaran agama Hindu pada siang hari ini Mari kita sama-sama Melantumkan Saraswati Puja Saraswati Puja Mulai Om Saraswati Namastuvyam Waradekamarupin Witya Rambam Karishyami Sitir Bawadu Selesai Selesai Yang ini juga sudah di video sebelumnya Nah untuk ini Nah untuk ini Materi hukum Hindu Yang baik Yang baik dari orang-orang yang menghayati Weda Jadi orang-orang baik yang menghayati Weda itu Tentunya yang dimasih itu adalah Para Maharishi kita terdahulu Selesai 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 Kemudian muncul pertanyaan Bagaimanakah semua itu dapat kita wujudkan Bagaimana Silakan Dijawab Di Hati kalian masing-masing Bagaimanakah Semuanya itu dapat kita wujudkan Kita sudah bisa mewarisi Kenapa kita bisa mewarisi Apa yang menyebabkan kita bisa mewarisi Susastra Hukum Hindu Itu silakan dijawab di Hati kalian masing-masing Kemudian Kita lanjut Apa itu hukum Hindu Jadi kalau ada pertanyaan Apa itu hukum Hindu Apa bedanya hukum Hindu Dengan hukum Nasional yang ada di Indonesia Jadi Hukum Hindu adalah Sebuah tata aturan Yang membahas Aspek kehidupan manusia Serta Menyeluruh Yang menyangkut Tata keagamaan Mengatur hak dan kewajiban Mengatur hak dan kewajiban manusia Baik Sebagai individu Maupun sebagai mahluk sosial Dan aturan manusia Sebagai warga negara Jadi sesungguhnya Kalau kita melihat hukum Hukum Hindu itu adalah Hukum Yang murni Yang dimaksud Hukum murni itu adalah Hukum yang dibuat Atau diproduk oleh Tuhan itu sendiri Penyampaiannya melalui maharasi Kalau hukum yang berlaku Di negara kita ini Itu adalah hukum Yang sudah dikembangkan dari Hukum Hindu Hasasnya Dari Hukum Hindu Kalau kita review ke belakang Sejarah Banyak sekali Hukum-hukum kita itu Mengambil Qiblat Atau mengambil Rujukan itu dari Jaman-jaman kerajaan terdahulu Seperti kerajaan Majapahit Kerajaan Selanjut Aliran hukum Hindu Aliran hukum Hindu ini ada tiga Aliran yang pertama Namanya Aliran Yajnawakia Oleh Ini penulisnya adalah Harshi Yajnawakia Kemudian Yang kedua Aliran Taksara Ini penulisnya adalah Maharshi Wijnaniswara Kemudian yang terakhir adalah Aliran Dayabhaga Ini disulis oleh Maharshi Jimutawahana Jimutawahana Ini merupakan Aliran hukum Hindu yang Nantinya Akan dikembangkan Sesuai dengan Perkembangan Jaman dan generasi Hukum-hukum Tata negara Dan tata peraja Serta hukum pidana Yang berlaku Sebagian besar Merupakan hukum Yang bersumber Pada ajaran Manawa Dharma Satra Hal ini kemudian Dikenal sebagai Kebiasaan Kebiasaan Atau hukum Adat Seperti yang berkembang Di Indonesia Yang khususnya Dapat dilihat Pada hukum adat Di Bali Jadi hukum adat Yang ada di Bali Itu merujuk Pada Kitab Manawa Dharma Satra Dari kitab Manawa Dharma Satra Inilah Dijadikan literatur Untuk membuat Sebuah Aturan Atau membuat Sebuah Awik-awik Kemudian Undang-undang Yang bersifat Murni Yaitu Undang-undang Yang dibuat oleh Idusanya Widiwasi Tidik Yang juga Disebut Bahaya Wahyu Tuhan Wahyu Inilah yang diimpun Dan dikodifikasikan Menjadi kitab Kuki Sehingga Kitab Kuki Adalah semacam Undang-undang Yang pembuatnya Adalah Tuhan Yang masa Dan bukan Dibuat oleh Manusia Jadi Kitab Kuki Kita Itu Dibuat Oleh Tuhan Itu sendiri Bukan dibuat Oleh manusia Manusia Ataupun Maharishi Itu adalah tugasnya Menulis Mencapat Dan mengkodifikasikan Sehingga Weda Itu Murni Wai Tuhan Sehingga Disebut dengan Apaurusia Jadi Weda Diciptakan Oleh Tuhan Itu sendiri Sehingga Disebut Apaurusia Jadi Sekali lagi Weda Itu bukan Ciptaan manusia Weda Itu adalah Ciptaan Tuhan Namun Dikulis Dan Dikodifikasikan Oleh Maharishi Sumber Sumber Hukum Hindu Jadi Yang dimaksud Dengan Sruti Adalah Weda Dan Dengan Semberti Itu Adalah Dharma Kastra Kedua Garis Dibagi 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 Dua Sruti Dan Semberti Ini Terdapat Dalam Manawa Dharma Sastra Adaya Dua Seloka Sepuluh Yang menimbulkan Seperti ini Weda Vedah Sruti Adalah Kitab Suki Hindu Yang berasal Dari Wahyu Ides Yang Dewasa Atau Tuhan Yang Didengar Langsung Oleh Para Maharishi Sehingga Kitab Suki Suki Sedang Suki Suki Sedang Dengar Langsung Oleh Para Maharishi Weda Semberti Adalah Suki Hindu Yang Ditu Oleh Para Maharishi Berdasarkan Ingatan yang bersemerd dari wahyu ides yang diwasa jadi semert itu artinya mengingat semert itu artinya mengingat semert itu berasal dari bahasa salis kerta jadi semert itu artinya mengingat sumber hukum ini dapat dikelompokkan menjadi dua setelah tadi dikelompokkan dari besarnya ada seru semerti kemudian dari dari itu dikelompokkan lagi menjadi dua ada namanya kelompok wedanga atau watang tubuh weda yang terdiri dari kitab siksa, wiakarana, canda, niruta jotisya dan kalpa kemudian yang kedua ada kelompok upaweda kelompok upaweda ini adalah weda tambahan yang isinya itu ada itihasa purana arta sastra ayurveda dan gandaraweda kemudian manawa dharma sastra yang mengambil sumber ajaran dharma sastra yang paling tua terdiri dari tiga bagian 1. bidang hukum keagamaan bidang ini banyak menguat ajaran-ajaran yang mengatur tentang tata cara keagamaan atau retak, konsekuensi, dan hukum absolut jadi kebenarannya sudah tidak bisa diragukan lagi yang kedua bidang hukum kemasyarakatan bidang ini banyak menguat tentang aturan atau tata cara hidup bermasyarakat berkehidupan sosial satu dengan yang lain atau sosial saat ini lebih dikenal dengan hukum perdata dan pidana seperti yang kita kenal di negara kesatuan republik Indonesia saat ini ada namanya hukum perdata dan hukum pidana yang ketiga bidang hukum data kenegaraan bidang ini banyak menguat tentang tata cara bernegara dimana terjalinnya hubungan warga masyarakat dengan negara sebagai pengatur data pemerintahan yang juga menyangkut hubungan dengan bidang keagamaan jadi yang ketiga ini bidang hukumnya mengkhusus mengatur hubungan antara masyarakat dengan negara kemudian kekuasaan medikatif diletakkan pada tangan seorang raja ini kalau pada zaman kerajaan kekuasaan tertinggi itu tetap pada raja sehingga raja itu dikenal dengan nyaklwardi karena beliau merupakan perwujudan Tuhan yang ada di alam semesta ini jadi para raja-raja terdahulu itu digambarkan atau disimpulkan sebagai tangan kanan dari Tuhan karena para raja dahulu merupakan orang-orang yang memegang kekuasaan dan menjalankan roda pemerintahan sesuai dengan aturan yang berlaku jadi beliau yang memutuskan entah ini dikatakan baik entah itu dikatakan buruk tentunya dengan ada yang namanya penasihat kerajaan atau dikenal dengan sebutan puruhita nah kekuasanya dikatakan pada tangan orang-orang raja atau kepala negara dan Dewan Brahmana merupakan majlis hatim ahli jadi Dewan Brahmana itu yang dimaksud Dewan Brahmana itu adalah beliau-beliau yang sudah mampu memahami atau mempelajari kita secuada jadi beliau ini memberi pertimbangan kepada raja ketika mau mengambil keputusan ketentuan mengenai weda sebagai sumber hukum hindu dinyatakan tegas di dalam berbagai jenis kitab keci weda serupti adalah merupakan sumber dari segala sumber hukum semerti bersumber pada kitab serupti serupti merupakan sumber dari segala sumber hukum hindu kemudian semerti bersumber pada kitab serupti baik serupti maupun semerti keduanya adalah merupakan sumber hukum hindu kedudukan semerti sebagai sumber hukum hindu sama kuat dengan serupti jadi keduanya ini kedudukannya sama kuat tidak bisa dijatuhkan tidak bisa lebih rendah tidak jadi kedudukannya sama kuat menurut menurut kitab barma faswa yang terdiri oleh rus cimani keberadaan tipe hukum atau wia harapada dibedakan jenis menjadi 18 atau dikenal juga dengan 18 titel ada 18 titel hukum hindu ini yang pertama ada namanya rinadana yaitu ketentuan tentang membayar hutang yang kedua nuksepa adalah hukum mengenai deposito dan perjanjian yang ketiga aswa aswa mikria adalah tentang penjualan barang tidak berkutuan kemudian yang keempat sambuya samuthana yaitu perikatan antara firman yang kelima datasyana datasyana pakarma adalah tentuan mengenai hibah dan pemberian yang keenam wetana dana yaitu hukum mengenai tidak membayar rupah yang ketujuh samwidjati krama adalah hukum mengenai pindakan melakukan tugas yang diperjanjikan yang kedelapan karyawik karyawik nusya nusya artinya pelaksana juali yang nomor 9 suami palawi wada artinya persisian antar buruh dan wajikan selanjutnya yang nomor 10 simawi wada artinya persisian mengenai perbatasan yang 11 papa rusya adalah mengenai penghinaan 12 danda parusya artinya penyerangan dan keserasan 13 tea adalah hukum mengenai pencurian 14 sasarnya mengenai kekerasan 15 tri puni dharma adalah hukum mengenai kewajiban suami istri 16 tri dharma hukum mengenai kewajiban seorang istri 17 jubaga adalah hukum pembagian waris dan yang terakhir juta samahya adalah hukum perjudian dan pertabuhan jadi ke-18 titel hukum ini dijadikan literatur dijadikan rujukan ketika mau merumuskan hukum-hukum baru mau merumuskan hukum-hukum yang akan disahkan di masyarakat jadi ini dipakai literatur sebagai acuan selesai jadi itu yang bisa sampaikan di pertemuan pertama di materi sumber-sumber hukum 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 beda sebagai sumber hukum 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 ada tugas silahkan dikerjakan tugasnya di buku latihan kemudian sudah selesai dipoto dikirim di upload ke gcr fotonya tidak boleh ngeblur biar ketika bapak meriksa bisa dibaca dengan jelas kalau akhirnya itu yang bisa disampaikan pada siang hari ini mari kita akhiri pertemuan dengan doa berdoa mulai om sarwe bawantu sukina sarwe santu niram 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 sarwe bhaterani pasyantu makas jid tuk kabah bawi om shantih 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 om selamat siap aduk di siap